Kewasan Tanjakan MT Hariono, Samarinda yang rawan kecelakaan kembali menelan korban. Kejadian kali ini menimpa sebuah truk kontainer yang syarat penguatan gagal menanjak akibat mesin kendaraan mati di tengah jalan dan rem blong. Akhirnya kendaraan mundur menerobos pagar pembatas jalan lalu masuk ke dalam jurang pada Sabtu dini hari. Anto sebagai saksi mata yang rumahnya dekat dengan lokasi kecelakaan melihat truk kontainer tersebut melaju dalam keadaan oleng. Jam 4, jam 4 itu mau naik sana, naik sana nggak bisa, akhirnya terturun. Nah turun, 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 akhirnya sopir itu nggak bisa ngatasi, masuklah ke jurang, tapi sopir selamat. Sopir dan kernet truk kontainer diketahui selamat, namun keduanya dikabarkan telah melarikan diri, meninggalkan truk kontainernya. Berdasarkan 4 kendaraan truk tersebut diketahui berasal dari luar daerah, yakni dari Lampung. Hal ini seperti yang diungkapkan Agus Herianto, anggota penegakan hukum lalu lintas dan angkutan Jalan Raya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Truk kontainer masuk jurang ini sontak mendapat perhatian warga yang melintas lalu singgah di tempat kejadian. Selain menonton kejadian tersebut, ada beberapa warga yang mengabadikan truk kontainer yang masuk di antara rimbunan pepohonan tersebut. Dari Samarinda, Amin Nha memberitakan.